Pemirsa kebakaran korab terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat terkhusus di Kota Kuala Tunggal. Bahkan didominasi dikarenakan konsulating listrik. Sebagai upaya antisipasi terjadi kebakaran, Damkar pembinta PLN untuk proaktif memberi imbauan kepada pasyarakat untuk melakukan peremajaan instalasi listrik. Meski peremajaan instalasi listrik bukan tuboksi dari pihak PLN, namun pihak Damkar pembinta PLN untuk turut peduli jika terjadi kebakaran, sebab mayoritas penyebab kebakaran terjadi dikarenakan adanya konsulating listrik. Sehingga kebakaran kerap terjadi pada pemukiman warga, meski sifatnya hanya imbauan kepada warga, namun hal ini dipinta untuk wajib disampaikan. Dikarenakan hampir puluhan tahun terdapat instalasi rupa warga, tidak dilakukan peremajaan instalasi listrik. Dalam kesempatan ini, Kepala Damkar dan Penyelamatan Kebakaran, Iswardi, mengatakan, hampir 90 persen penyebab kebakaran dari konsulating listrik. Sudah kasih saja kelalaian masyarakat dari kompor gas, obat gabuk, dan lilin. 90 persen konsulating listrik. Karena pasal listrik mati, kan masyarakat kan dulu-dulu ada yang pakai toklok, ada yang pakai lilin. Itu satu. Kemudian yang lebih bahaya lagi listrik itu konsulate. Karena kan masyarakat sekarang kan banyak nyambung-nyambung di luar izin daripada pihak PLN. Kemudian yang lebih parah lagi, instalasi listrik di Kota Kuala Bungkal ini sudah lama sekali, tidak ada yang melakukan peremajaan. Kami menghimpau juga kepada masyarakat, lakukanlah peremajaan terhadap instalasi listrik. Karena pasti instalasi listrik yang lama itu mesti ada penyusupan. Itu sebenarnya kepala pihak PLN yang mau nilai penyusupan. Meski demikian, pihak Damkar setiap hari patroli malap dan tetap memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan peremajaan instalasi listrik rupah warga. Surya Kordiawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!